Assalamualaikum Kedua kita akan masuk ke build team ya Jadi itu bisa untuk di copy siapa aja Baik new player ataupun old player Oke gak berlama-lama Kita akan langsung berangkat Iya ini dia Saya sudah time travel ke Dua hari ke depan ya Saat Treasure map nya sudah dimulai Tapi kalau teman-teman belum terbiasa Jangan coba-coba deh takutnya salah-salah Nanti malah ke band sama bandanya Oke Jadinya di TM kali ini Masuk ke sisi satu ya TM kali ini adalah tiga liga ya Yang pertama itu adalah Liga disini East Blue alias Kapal kayu ya Kapalnya masih dingi Yang kedua adalah Grand Line Grand Line League ya alias Kapalnya Going Merry Dan yang terakhir liganya adalah New World League New World League alias Liga yang tersulit Yaitu kapalnya Sunny Go Ya bedanya apa Kalau di East Blue ini Kita bisa mainin satu tim Untuk semua event ya Untuk semua boss dan semua mini boss Jadi ya mau Kan ada lima tuh lima tim Lima boss dan satu interaction ya Totalnya jadi enam Itu bisa di kalahin hanya dengan satu tim aja Lalu yang kedua adalah Grand Line League ya Di GL ini Itu udah mulai berubah Dari mulai yang tadi satu tim bisa untuk semua Sekarang udah harus bikin lima tim Plus satu untuk interaction Interaction itu bisa kembar ya Jadi lima yang harus dibuat Tapi kesulitannya tidak begitu susah sih ya Hanya 50% dari kesulitan aslinya Lalu yang terakhir adalah ini Gilega yang New World League Yaitu yang 100% maksimal Pol kesulitannya Jadi kalau di East Blue itu Damage musuh Lalu paralysis Lalu bind Dan sebagainya Dan sebagainya itu Hanya berasa geli banget Kalau di Grand Line itu Udah mulai nyubit kita tuh Udah mulai berasa Tapi kalau di NW ini Itu udah bener-bener menyakiti kita Jadi salah step Salah team Salah kita cara Langkahnya Atau miss Tappingnya ya Alias miss pencet Itu sudah bisa Mengakibatkan kita Gagal Game over Lalu bisa turun Navi levelnya ya Jadi harus hati-hati Oke Sesi 1 seperti itu Lalu Sesi 1 yang selanjutnya adalah TM ini apa sih Ya TM ini kurang lebih sama kayak Pirate Lumbles Ataupun event-event lainnya Dimana kalau Pirate Lumbles itu adalah Fokus ke Building Team secara Ini ya Power Yaitu dimulai dari Cotton Candy Lalu Apa namanya itu Rainbow Gems Dan sebagainya Dan sebagainya Tapi kalau di Treasure Map ini Itu lebih ke Bahan-bahan untuk Limit Break ya Sama juga untuk Nge-build akun kita dengan Lebih baik Dengan Nge-build karakter Sampai max Dengan cara Ngumpulin Bahan limit break Mulai dari Bahan-bahan Batu-batuannya Dari yang mulai Kerikil Sampai jewel Sampai Berliannya Dan juga Potionnya Bisa kita dapetin disini Cuma Dikemas Lebih enak Dikemas dengan Treasure Maps Yang ranking Kita dulu-duluan Kita rebutan Sama yang lain Supaya Berasa Nggak bosen ya Karena terus terang Treasure Map ini Paling ngebosenin Asli Ngebosenin Main 4 hari Begitu-begitu aja Hanya untuk Kumpulin bahan Limit Break Dan saya dengar rumor Ada Bukan rumor Kayaknya Sudah dikonfirmasi Bahwa Kedepan Char F2P Dia punya Batu-batuan Limit Break Sendiri Seperti yang sekarang Ini udah Diaplikasikan Tapi hanya Jewel aja Sementara Untuk batuan-batuan Kecil Itu Tidak ada Harus tetap Ngambil dari TM Sementara Di kedepannya Saya lihat Dari mulai Karakternya Shinobu Saya lihat Leaknya Jadi gambar Yang Udah tersebar Spoiler Itu saya lihat Mulai dari Batuan terkecil Sampai Jewel Itu Sendiri Artinya Saat kita Farming Shinobu Nanti Jadi kita akan Dapetin Bahan Limit Break Semuanya Jadi gak harus Main TM Untuk Nge-maksimalkan Charcer F2P Kedepannya Saya yakin Itu akan Dibuka Untuk semuanya Juga Jadi ke depan Kita perlu Hanya fokus Aja Hanya perlu Fokus aja Untuk Charcer RR Dan Legend Dimana Itu bisa Dipenuhi Sama TM Kali ini Itu Intermesonya Selanjutnya Itu udah Ngerangkum semua Termasuk Tujuannya Kita main TM itu adalah Apa Yaitu Untuk Pertama Kalau memang Sempet Waktunya Silahkan Mau ngeranking Silahkan Gak juga Gak apa-apa Yang kedua adalah Kita ambil Kita ambil Char TM Dengan cara Dapetin Poin Sampai 1 juta Setelah itu Selesai Yang kedua Adalah Kita Cari Bahan Limit break Sebanyak Mungkin Dengan Cara Dimainin Terus-terusan Selama 4 hari Berapa Nanti Hasilnya Dan Yang ketiga Adalah Kita dapetin Char TM Yang belum Kita punya Dibeli Di shop Di exchange Shop Seperti ini Dengan cara itu Mainin Dari Sehari Ke-1 Sampai Ke-4 Silahkan Aja Gimana Cara Mainnya Atur Waktu Dengan Baik Dengan Relive Supaya Tidak Mengganggu Apalagi Sekarang Sudah Mulai Di hari Kalau Untuk Teman-teman Yang muslim Sudah Mulai Di Penghujung Ramadan Jadi Kita harus Mulai Bagi-bagi Waktu Dengan Lebih Baik Karena Kalau ini TM Ada Di game Ramadan Sendiri TM Untuk Relive Kita Jadi Sudah Harus Bener-bener Bagi Waktu Makanya Mungkin Nanti Saya Tidak Akan Terlalu Ngegas Mainnya Hanya Secukupnya Aja Kalau Sempet Ya Mainkan Kalau Engga Sabar Aja Kita Sikat Lagi Di Bulan Depan TM Oke Itu Dia Sesinya Sudah Untuk Para Nyobi Jadi Nggak Perlu Terlalu Ngotot Untuk Main Tapi Kalau Punya Full Booster Silahkan Sikat F2P Friendly Artinya Kita Bisa Pakai Char-char Yang Bisa Di Farming Jadi Nggak Harus Nge Pulse Oke Oke Kita Masuk Ke Sesi Kedua Yaitu Masuk Ke Team Building Saya Sudah Balikin Tanggal Hari Ini Supaya Tidak Mengganggu Saat Team Building Dan Takut Salah Pencet Jadi Hati-hati Buat Teman-teman Yang Time Travel Disitu Ada Tiga Pilihan Kan Tadi Ada East Blue Grand League Dan Eh Iya Betul Grand Line Dan New World Jadi Kalau Teman-teman Salah Pencet Salah Satu Itu Nggak Akan Bisa Berubah Lagi Sampai Ketemu Selanjutnya Makanya Saya Selalu Ingetin Hati-hati Jangan Sampai Kepencet Oke Kita Lanjut Ke Team Building Aja Mana Dia Masuknya Kesini Treasure Map Crew Kalau Masalah Garapnya Sendiri Itu Penting Aja Dan Maksimalkan Sampai Rainbow Dan Itu Akan Kita Bahas Di Besok Lagi Kalau Sudah Main Dan Ada Di Quick Tips Bagaimana Cara Maksimalkan Dan Rainbow Serta Full Rainbow Plus Alias LB Plus Oke Kita Masuk Ke Team Kesatu Geser Dulu Ke Kanan Ya Kita Akan Lawan Brown Bear Kita Masuk Ke Quest Guide Seperti Ini Disini Sudah Dijelasin Kok Clear Cremat Apa Aja Yaitu Ruffy Dan Frankie Kenapa Ada Mereka Karena Disini Hanya Ada Satu Buff Eh Sorry Hanya Ada Satu Buff Untuk Eneminya Yaitu Eneming Buff Dirinya Sebanyak 100 Kali Lipat Dalam 3 Turn Dan Itu Bisa Diclearkan Sama Frankie Aja Karena Frankie Ini Bisa Hilangin Enemy Def Up Sebanyak 3 Turn Seperti Ini Ya Dan Frankie Serta Si Luffy Ini Bisa Didapetin Di Island Gratis Yang Ada Di Island Event Pertama Itu Ya Jadi Easy Banget Untuk Clear Kanya Juga Jadi Teman Teman Langsung Maksimalkan Aja Biar Nggak Kesulitan Di Bagian Ini Oke Lalu Selebihnya Apa Selebihnya Ini Zoro Ini Untuk Boost Slot Lalu Si Ini Sanji Ini Untuk Boost Chain Multi Lalu Si Chopper Ini Untuk Apa Chopper Hanya Untuk Beatstick Kan Udah Diajarin Ya Cara Nyari Beatstick Beatstick Itu Artinya Dia Tukang Pukul Jadi Kita Akan Coba Masuk Filter Clearkan Dulu Dan Pencet Attack Aja Warna Kuning Siapa Yang Paling Besar Dan Di Boost Disini Ada Jin B Lalu Ada Chopper Yang Kedua Terus Ini Ada Eneru Jadi Saya Pakai Chopper Aja Sudah Selesai Ya Gitu Semua Punya Karena Dia Didapetin Di Island Gratis Kecuali Si Chopper Chopper Bisa Ganti Siapa Aja Yang Penting Beatstick Oke Lanjut Ke Rally Rally Ini Ada Di Sama Miniboss Juga Dan Tidak Banyak Juga Dibuff Hanya Ada Satu Adalah Dia Ganti Slot Jadi Unfavorable Artinya Tidak Matching Yang Kedua Adalah Dia Ngebuff Dirinya Dengan Threshold Damage Sebanyak Ada Hawkins Tapi Karena Tiga Orang Ini Boost Paling Gede Yaitu 1,35 Saya Tidak Akan Gunakan Di Miniboss Jadi Nanti Akan Digunakan Sebisa Mungkin Di Garp Atau Di Black Bear Intrusion Jadi Disini Pakai Yang 1,2 Cukup Gak Apa Oke Jadi Yang Pertama Tadi Adalah Kita Harus Cari Anti Apa Tadi Sorry Kita Reset Dulu Masuk Ke Boost Effect Supaya Yang Diboss Paling Atas Seperti Ini Lalu Filter Lagi Disini Kita Cari Lagi Yang Bisa Spesial Disini Cari Yang Enemy Kalau Enemy Debuff Dirinya Masuknya Ke Reduce Enemy Seperti Ini Dan Cari Yang Enemy Threshold Siapa Yang Bisa Enemy Threshold Banyak Banget Disini Ada Hawkins Dan Sebagainya Tapi Kita Cari Yang 1,2 Aja Dan Kebetulan Disini Ada Buah Lalu Setelah Itu Kita Cari Lagi Yang Yang Change Slot Tadi Change Slot Di Unpavorable Kita Cari Lagi Tadi Sudah Kepencet Ini Bagian Enemy Bisa Nggak Ini Ada Nggak Kita Punya Yang Bisa Hilangin Enemy Hilangin Threshold Enemy Plus Bisa Jadikan Favorable Masuk Yang Kesini Masuk Ke Slot Jadi Slot Ini Favorable Dan Ternyata Saya Punya Yang Kesatu Adalah Si Buah Ini Buah Itu Di Boost Juga Kalau Yang Lain Nggak Di Boost Tapi Buah Di Boost Jadi Udah Tim Yang Kedua Ini Clear Juga Jadi Termasuk Easy Kalaupun Nggak Punya Yang Sekaligus Seperti Ini Buah Bisa Punya Dua Utility Sekaligus Ganti Slot Dan Juga Bisa Hilangin Enemy Threshold Ya Satu persatulah Cari yang Threshold Dulu Yang Udah Cari Yang Slot Aja Misalkan Gini Kita Clearkan Lagi Seperti Ini Clear Lalu Masuk Ke Hanya Slot Aja Make Slot Favorable Ada Si Sabo Dan Yuki Maru Pilih Salah Satu Setelah Itu Cari Lagi Yang Hanya Untuk Enemy Threshold Damage Enemy Seperti Ini Ada Banyak Pilih Salah Satu Juga Misalkan Si Ini Atau Si Zoro Yang Kemarin Baru Kita Farming Oke Dah Clear Sisanya Tinggal Cari Yang Boost Attack Boost Slot Lalu Boost Chain Multiplier Dan Kalau Ada Kalau Masih Cukup Yang Slot Bisa Yang Type Attack Tapi Type Attack Udah Di Handle Sama Si Jinbe Jadi Tinggal Cari Attack Booster Slot Booster Dan Chain Multiplier Atau Chain Locker Aman Tuh Kelar Selanjutnya Di Stage Yang Si Senggoku Ya Saya Akan Percepat Karena Sebenarnya Sebelum Ini Sudah Saya Rekam Dan Panjang Banget Eh Bukan Sudah Saya Rekam Saya Sudah Ngobrol Ngecoblak Panjang Banget Tapi Lupa Dipencet Record Aduh Oke Kita Lanjut Disini Ada Senggoku Dan Kita Bisa Lihat Handle Disini Kita Di Handlenya Sama Sikit Ini Kenapa Sama Sikit Karena Sikit Bisa Handle Semua Yang Ada Di Bawah Ini Di Buff Banyak Banyak Di Buff Ya Tapi Kita Akan Bisa Handle Itu Jadi Satu Adalah Diganti Slot Kita Jadi Bom Kedua Kru Yang Di Atas Di Dispair Kru Yang Di Tengah Di Bind Kru Yang Di Bawah Paralysis Jadi Teman Teman Bisa Cari Yang Anti Bind Jangan Ditaruh Di Tengah Supaya Gak Kena Bind Misalkan Taruh Di Bawah Aja Yang Paralysis Gak Masalah Mau Di Atas Boleh Di Tengah Boleh Ke Bind Gak Apa Gitu Taktik Ya Terus Kid Ini Ngapain Sih Kok Bisa Handle Semuanya Bisa Dilihat Disini Masuk Ke Masuk Ke Spesial Ada Disini Ada If Ya If Dia Bisa Double Crew Attack Sebanyak Satu Kali Selanjutnya Kalau Crew Kita Di Dispair Dia Akan Boost Slot Sebanyak 1,75 Kali Lalu Kalau Crew Kita Juga Di Paralysis Dia Akan Bisa Color Affinity Sebanyak 1,75 Kali Jadi Dia Borongan Dengan Di Buff Segitu Banyak Malah Dimanfaatin Dengan Baik Sama Si Kid Ini Jadinya Sisanya Kita Tinggal Cari Cari Anti Dispair Siapa Anti Bind Siapa Anti Paralysis Siapa Karena Untuk Yang Attack Slot Dan Color Affinity Sudah Dihandle Sama Si Kid Kenapa Begitu Karena Dia Bisa Stacking Artinya Kalau Ada Tiga 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 Plus Yang Keempat Ini Bom Slot Ini Biar Dia Bisa Rubah Bom Slot Jadi Matching Slot Jadi Sisanya Tinggal Ini Di Bawah Karena Dia Bisa Hilangin Paralysis Dan Bind Jadi Tidak Boleh Tengah Nanti Kena Bind Jadi Taruh Di Bawah Supaya Hilangin Bind Dan Paralysis Sementara Si Drake Ini Dia Hilangin Dispair Dan Si Dobon Ini Untuk Chain Locker Untuk Hilangin Chain Atau Kita Tambah Chain Locker Sementara Type Attack Sudah Dihandle Ini Yang Kesatu Ini Tinggal Cari Beat Stick Aja Nah Untuk Alternatif Seperti Tadi Caranya Cari Dispair Tinggal Masuk Kesini Masuk Ke Filter Tapi Karena Kit Ini Hanya Boost Warna Merah Aja Pencet Merah Aja Lalu Special Diclear Dan Kita Cari Kalau Tadi Itu Untuk Enemy Yang Dibawah Ini Kalau Untuk Yang Kita Dibuff Yang Ini Reduce Status Effect Masuk Ke Dispair Misalkan Siapa Yang Bisa Nged Dispair Nah Contohnya Ini Ada Si X Drake Ada Juga Si Dog Storm Tapi Karena Dog Storm Ini Ada Di Coliseum Dan Clear Kanya Susah Saya Rasa Kalau Teman Teman Sudah Punya Ini Mendingan Pakai Ini Atau Pakai Yang Lain Pun Gap Apa Ya Kalau Emang Gak Ada Terpaksa Oke Clear Yang Bagian Di Maps Jangan Diklirkan Di Bagian Terakhir Itu Di Butter Rush Karena Susah Nanti HP Naik Terus Sementara Kalau Di Maps Itu Gak Akan Bertambah Masuk Masuk Kesini Lagi Disini Ada Beberapa Debuff Yang Kesatu Adalah Slot Diganti Jadi Block Yang Kedua Adalah Si Garb Ini Punya Barrier Dan Barrier Adalah Strange Sementara Tim Hijau Dan Kita Harus Kalahin White Bear Yang Warnanya Biru Tapi Saratnya Disini Harus Pake Merah Gimana Cara Taktiknya Ya Akan Saya Jelasin Disini Terakhir Dia Ngedibuff Dirinya Dengan Damage Reduction Sebanyak 10 Turn Itulah Kenapa Disini Ada White Bear Jadi Taktik Kali Ini Kita Harus Punya White Bear Atau Kalaupun Gak Punya Seperti Saya Belum Punya Yang Kita Cari Black Bear Kenapa Begitu Karena Black Bear Ini Dia Bisa Tembus Semua Yang Tadi Tiga Itu Nih Dia Nih Captain Ability Dia Bisa Tembus Semua Barrier Seperti Sulong Dan Dia Juga Bisa Bus Attack 3,75 Kali Dan Dia Juga Bisa Tembus Barrier Yang Warna Pelangi Tadi Jadi Enak Banget Udah Gak Perlu Pikirin Salah Tap Dan Sebagainya Karena Susah Kalau Menyari Strength Sementara Tim Kita Hijau Semua Lalu Selanjutnya Tadi Itu Apa Lagi Di Di Buff Di Di Bawah Oh Ini Ya Ini Bisa Dicari Aja Siapapun Itu Gak Masalah Tinggal Cari Seperti Tadi Pakai Ini Lalu Karena Hijau Pakai Hijau Tadi Lalu Clear Lagi Masuk Ke Enemy Disini Di Enemy Ada Enemy Damage Reduction Yang Pelangi Tadi Siapa Yang Bisa Begitu Salah Satunya Adalah Si Kamazo Ataupun Sanji Sanji Yang Pirate Rambles Tapi Kalau Gak Punya Ya Udah Kamazo Aja Udah Clear Dua Ini Aja Clear Kobe Sendiri Untuk Boost Attack Dan Ini Untuk Chain Lock Untuk Hilangin Kalau Kita Di Lock Chain Dan Sanji Disini Untuk Beat Stick Untuk Ngegebuk Aja Karena Dia Attack Lumayan Besar 1400 Sudah Clear Tapi Clear Di Tengah Jalan Nah Kita Masuk Ke menu Utama Kelawan Garp Yang Cukup Ribet Buff Dan Debuff Banyak Banyak Tapi Bisa Diclearkan F2P Seperti Saya Karena Saya Tidak Punya Vivi Rebecca Dan Shiraman Seri Otomatis Saya Harus Main F2P Tapi Cukup Bersyukur Saya Ngepul 4 Multi Dan Dapet Luffy Dan Sabo Jadi Mereka Akan Bisa Jadi Utility Jadi Bakal Enak Banget Masuk Ke Quest Guide Disini Ada Yang Direkomendasikan Yaitu Trio ASL Dimana S ini Bisa Untuk Jadi Conditional Attack Nanti Saya Jelasin Apa Itu Conditional Attack Yang Kedua Sabo Yang Bisa Boost Color Affinity Dan Hilangin Attack Down Sementara Luffy Sendiri Dia Bisa Hilangin Barrier Sebanyak Satu Turn Dan Dia Juga Bisa Hilangin Resilien Serta Dia Bisa Boost Attack Sebanyak 1,75 Jadi Ini Boost Attack Ini Boost Color Affinity Ini Boost Conditional Attack Lalu Kenapa Disini Ada Siraman Seri Karena Dia Untung Hilangin Buff Jadi Yang Direkomendasi Ini Jadi Nanti Saya Ke Team Tadi Kalau Captain Hawkins Ini Ya Frank Captain Siraman Seri Kalau Kita Punya Vivi Gak Masalah Yang Penting Harus Ada Siraman Serinya Kenapa Demikian Kayak Gini Di Stage Keempat Kita Akan Di Debuff Dengan Slot Dikosongin Kedua Di Dispair Untuk Bagian Atas Sebanyak 5 Turn Ketiga Di Debuff Dengan Burn Sebanyak 5000 Untuk 5 Turn Dan Itu Semua Bisa Dikelirkan Sama Siraman Seri Nah Jadi Siraman Seri Dipakainya Di Stage 4 Saat Dia Ulti Ini Dia Dia Bisa Hilangin Burn Bisa Hilangin Dispair Juga Sebanyak 7 Turn Lalu Bisa Rubah Slot Yang Tadi Kosong Itu Change All Slot Ya Jadi Rainbow Slot Jadi Gak Bisa Dirubah Dan Enak Banget Ya Kalau Rainbow Itu Gak Bisa Dirubah Sama Musuh Dan Enak Banget Attack Nya Lebih Besar Udah Aman Clear Itu Lalu Terakhir Siapa Lagi Disini Saya Bawa Franky Nah Yang Saya Jelasin Tadi Kenapa Saya Bawa Franky Karena Saya Tidak Punya Ace Ace Itu Kan Untuk Conditional Attack Ya Sementara Franky Juga Sama Conditional Attack Booster Nah Jadi Saya Bawa Dan Kenapa Saya Jelasin Di Awal Sekarang Karena Untuk Dapat Manfaat Dari Spesialnya Si Franky Ini Kita Harus Keluarin Di Stage 4 Ini Contohnya Double Damage Delved To All Enemies Affected By Death Down Artinya Dia Keluarin Conditional Attack Sebanyak Double 2x Lipat Untuk 1 Turn Di Turn Sekarang Dan Turn Selanjutnya Artinya Dia bisa Untuk 2 Turn Untuk Stage Ke 4 Dan Stage 5 Jadi Kita Keluarin Ulti Dulu Di Stage 4 Jadi Nanti Siraman Seri Hilangin Semua Debuff Dan Bisa Keluarin Warna Sementara Franky Sendiri Untuk Conditional Damage Di Stage Keempat Dan Stage Kelima Itu Untuk Ngegantikan Ace Dan Kalau Yang Bawahnya Nih Nggak Begitu Penting Yang Penting Itu Aja Yang Bisa Saya Jelasin Ya Itulah Kenapa Saya Kemarin Saran Untuk Farming Franky Sampai Maksimal Karena Dia Akan Jadi MPV Disini Itulah Kenapa Jadi Mumpun Masih Ada Waktu Temen Temen Kelirkan Aja Nggak Harus Yang Max Limit Break Dan Nggak Harus Yang Di Bintang 11 Di Bintang Yang 7 Aja Gap Apa Yang Penting Dia Max Aja Spesial Oke Nah Terus Disini Kenapa Ada Bagia Ini Bagia Untuk Ngebush Attack Kalaupun Nggak Ada Yang Gap Apa Cukup Kok Dimagenya Lanjut Kesini Stage Boss Yaitu Di Battle Kelima Kita Akan Di Buff Dengan Block Slot Satu Yang Kedua Attack Down Yang Akan Nanti Saya Bilang Tadi Dihandle Sama Sabo Karena Sabo Bisa Hilangin Attack Down Lalu Remove SFX Ini Sebetulnya Dihilangin Sama Siraman Seri Tapi Karena Nggak Apa Nggak Harus Perfect Pakai Tap Grade Pun Nggak Apa Terus Yang Terakhir Adalah Ini Ada Barrier Sebanyak Satu Turn Ini Bisa Dihilangin Sama Rufy Jadi Kita Akan Tembus Nggak Perlu Pakai Good Dan Sebagian Jadi Kenapa Remove SFX Ini Berfungsi Lalu Menyakiti Kita Kalau Kita Tidak Punya Rufy Tapi Kalau Kita Punya Rufy Remove SFX Nggak Ngaruh Jadi Nggak Harus Pencet Good Sementara Yang Bawah Hanya Delay Immunity Oke Tadi Sudah Saya Jelasin Si Rufy Dan Sabo Serta Franky Udah Lalu Hina Disini Ngapain Dia Yang Ngeganti Block Slot Di Bagian Bossnya Oke Bagian Guard Dan Juga Dia Bisa Boost Slot Sebanyak 1,75 Kali Serta Kalau Hockin Sendiri Jadi Kapten Kenapa Harus Jadi Kapten Karena Gini Tuh Dia Bisa Boost Cerebral Dan Striker Sebanyak 3,5 Kali Serta Bikin Sai Matching Slot 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 Warna Kuning Itu Matching Slot Untuk Semua Tim Sementara Tim Kita Kan Biru Dan Hijau Dan Juga Ini Kuning Jadi Bisa Untuk Semuanya Jadi Enak Banget Jadi Friend Kapten Kita Cari Sireman Seri Ini Gak Dikeluarin Ultinya Pun Gak Apa Karena Dia Fungsinya Hanya Untuk Jadi Kapten Selanjutnya Disini Ada Ini Ada Support Si Rayleigh Dan Si Banyak Kan Nanti Dikurangi 5 Turn Dikurangi Slot 3 Sisa 2 Jadi Bisa Dihandle Sama Rally Atau Sama Ace Kalau Teman Teman Punya Salah Satu Ya Pasang Disitu Ya Kalau Enggak Punya Gap Apa Kan Ada Seraman Seri Oke Karenanya Sharing ID Supaya Perbanyak Pertemanan Terakhirnya Di TM Kali Ini Kita Harus Lawan Satu Lagi Boss Yaitu Interaction Boss Dimana Interaction Adalah Black Bear Black Bear Warnanya Biru Jadi Otomatis Kita Harus Bikin Team Dari Warna Hijau Masuk Ke Quest Guide Seperti Ini Ya Sama Seperti Tadi Yang Di Boost Adalah ASL Ini Untuk Conditional Attack Ini Untuk Hilangin Attack Down Dan Juga Boost Color Affinity Alias Type Attack Lalu Luffy Ini Untuk Hilangin Barrier Dan Juga Hilang Resilience Serta Dia Bisa Boost Attack 1,75 Kali Dan Vivi Rebecca Ini Bisa Boost Attack Dan Slot Serta Color Affinity Jadi Nanti Kalau Mau Ulti Di Boss Vivi Rebecca Duluan Baru Si Luffy Karena Lebih Besar Mereka 2,0 Kali Kalau Si Ini 1,75 Kali Oke Kita Masuk Ke Stage Breakdown Di Stage 1 Kita Dikurangi Ultinya Untuk Striker Dan Cerebral Jadi TM Kali Ini Memang Untuk Bikin Bersinar Striker Dan Cerebral Jadi Kalau Selain Itu Gak Akan Kena Boost Dan Dia Hanya 3 Turn Jadi Kita Harus Bener Bener Cari Yang Itu Dan Damage Yang Gede Lalu Di Stage Kedua Kita Melawan Siapa Itu Selain Black Ber Gak Tahu Saya Belum Lihat Itu Stage Breakdown Lupa Melawan Siapa Yang Jelas Dia Akan Ngedibuff Kita Dengan Slot Jadi Unfavorable Alias Gak Matching Lalu Kita Akan Dibind Sebanyak 5 Turn Tim Kita Dan Terakhir Lock Chain Akan Dilock Chain Kita Akan Dilock Jadi 1,1 Kali Bedakan Antara Debuff Dengan Ngebuff Kalau Kita Ngebuff Dengan Chain Multiplier Itu Supaya Tambah Gede Jadi 3,5 Jadi 3 Jadi 2,75 Sementara Kalau Enemy Yang Ngebuff Musuh Yang Ngasih Kita Dia Akan Dikurangi Jadi Sekecil Mungkin Seperti Ini Jadi 1,75 Artinya Kita Harus Ngehilangin Itu Harus Cari Yang Bisa Ngehilangin Ini Siapa Oke Kita Bahas Dulu Stage 2 Di Stage 2 Yang Tadi Slot Ya Slot Ya Bisa Dirubah Sama Si Hina Bisa Oke Dan Dia Bisa Slot Juga Blok Slot Bisa Dirubah Sama Ini Oke Aman Lalu Yang Tadi Lockchain Bisa Dirubah Sama Ini Bisa Dihilangin Sama Sama Leo Disini Reduce Screw Lockchain Multiplier Sebanyak 7 Turn Udah Aman Udah Ya Dan Enemy Def Up Itu Enggak Penting Jadi Hanya Itu Aja Itulah Kenapa Leo Ada Disini Kalau Teman Teman Gak Punya Ya Bisa Cari Cari Carakter Lain Masuk Kesini Lalu Masuk Ke Filter Cari Yang Hijau Kalau Bisa Lalu Special Dicleer Dulu Dan Kita Masuk Ke Karena Kita Yang Didebuff Jadi Masuk Ke Reduce Status Effect Disini Ada Nah Di bawah Ini Lockchain Multiplier Seperti Saya Bilang Tadi Bedakan Antara Lockchain Multiplier Yang Untuk Boost Damage Disini Chain Multiplier Lock Makanya Dibalikin Kata-katanya Supaya Nggak Ngebingungin Kita Dan Chain Multiplier Boost Serta Aduh Belepotan Sorry Serta Lockchain Multiplier Kalau Ini Untung Ngerangi Nah Disini Ada Beberapa Karakter Banyak Tapi Yang Di Boost Dua Yaitu Leo Dan Ada Si Krokodile Krokodile Ini Yang Di Clash Kalau Nggak Salah Tapi Karena Saya Sudah Punya Leo Jadi Ngapain Cari Yang Gapapa Kalau Memang Belum Punya Leo Oke Stage Keempat Clear Lalu Kenapa Ini Kobi Di Atas Ya Karena Dia Warnanya Hijau Biar Boost Damagenya Gede Jadi Kalau Dari Level 1 Sampai Level 25 Atau 30 Kobi Bisa Kuat Tapi Kalau Di Atas Itu Saya Ganti Ke Si Si Siapa Tadi Sebelahnya Oh Ini Hawkins Karena Hawkins Bisa Boost Dua Duanya Serebla Serebral Dan Striker Sementara Kalau Kobi Hanya Serebral Aja Dan Luffy Bukan Serebral Si Sabo Juga Bukan Serebral Jadi Gak Kena Boost Yang Serebral Hanya Leo Dan Si Ini Jadi Saya Rasa Lebih Baik Si Hawkins Aja Sih Tapi Kalau Mau Boost Attack Untuk Level 1 Sampai 25 Atau 30 Ya Cukup Pake Kobi Juga Gapapa Karena Warna Sebanyak 5 Turn Untuk Kaptennya Dua-duanya Kaptennya Di Special Bind Tapi Disini Kan Ada PP Rebecca Tinggal Di Switch Dan Special Bind Akan Hilang Dan Dia Anti Special Bind Lalu Tinggal Keluarin Ultinya Udah Aman Dan Selain Dia Bisa Hilangin Special Bind Dia Hilangin Bind Untuk Rook Kita Lalu Boost Attack Dan Slot Selta Color Affinity Selanjutnya Tinggal Kita Hilangin Siapa Yang Bisa Hilangin Resilience Nah Resilience Ini Ada Luffy Luffy Bisa Hilangin Resilience Seperti Ini Reduce Enemy Resilience 3 Turn Dan Selebihnya Gak Begitu Penting Terus Kalau Kita Gak Punya Luffy Dan Gak Punya Anti Resilience Gimana Masuk Lagi Ke Filter Filter Dulu Kita Clear Dulu Lalu Disini Ada Masuk Ke Enemy Karena Enemy Yang Buff Dirinya Dengan Enemy Resilience Nah Ada Low Tapi Tidak Dibus Lalu Opsi Lainnya Gimana Ya Kita Bisa Pake Racun Oke Kita Bisa Pake Racun Kita Racun Musuhnya Poison Nah Kita Poison Enemy Cari Lagi Kalau Hijau Gak Ada Cari Warna Lain Gak Apa Biru Misalkan Nah Kita Poison Misalkan Pake Ini Yang Mana Yang Dibus Juga Gak Masalah Kenapa Poison Ngaruh Karena Gini Resilience Itu Hanya Nahan Nahan Supaya Dia Gak Mental Supaya Dia Gak Kalah Jadi HP Cuma Sisa Satu Aja Kok Jadi Bukan Ribuan Bukan Jutaan Hanya Satu Aja Jadi Kalau Dikenak Poison Akan Otomatis K.O Ya Sementara Kalau Yang Damage Biasa Juga Bisa Pake Damage Lain Misalkan End Of Turn Damage Opsi Terakhir Adalah End Of Turn Damage Bisa Masuk Kesini Cari Lagi Di Other Kalau N Of Turn Damage Nah Disini Ada Kit Dia Di Boost Juga Bisa Juga Bisa Itu Ya Selebihnya Yaudah Boost Attack Boost Load Dan Sebagainya Oke Kira Kira Seperti Itu Jadi Stage Breakdown Dan Team Building Udah Aman Disini Selebihnya Adalah Di Reserve Ini Saya Harus Jelasin Buat Teman Teman Terutama Yang Baru Main Kalau Kita Punya Booster Tergede Seperti Si Sabo Atau Ace Atau Luffy Taruh Di Reserve Ada Dua Reserve Disini Supaya Teman Teman Di Friend Captain Kita Bisa Dapetin Setiap Kali Refresh Setiap Kali Main Setiap Kali Kita Restart Game Kita Bisa Temuin Kalau Teman Teman Punya Viver Rebecca Atau Sirama Seri Juga Taruh Disini Jadi Biarkan Aja Tempat Kosong Seperti Ini Dua Supaya Bisa Dicari Teman Temannya Itu Akan Bisa Saling Bantu Oke Segitu Dulu Video Kali Ini Selebihnya Kalau Mau Diskusi Mau Bikin Screenshot Bisa Di Youtube Bawah Bisa Di Comment Di Bawah Atau Bisa Masuk Ke Page Rukis ID Facebook.com Saya Ikutan Gak Masalah Ngobrol Aja Mungkin Kalau Pas Sempet Saya Bisa Comment Lalu Bisa Juga Masuk Ke Discord Group Discord Kita Discord Ruki OPTC Jadi Bisa Ngobrol Sama Teman Teman Yang Lain Juga Dan Disana Sudah Banyak Saya Bikinkan Album Dan Kategori Untuk Mempermudah Oke Selebihnya Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Di Share Sebanyak Banyaknya Ke Social Media Saya Sharing Ini Ya Selamat Ngegas Tapi Jangan Lupa Kita Sudah Berada Di Penghujung Ramadhan Jadi Alangkah Baiknya Kalau Kita Manfaatkan Waktu Sebaik Mungkin Ya Siapa Tahu Mengusilatur Rami Sama Keluarga Dan Berbagai Macam Kegiatan Real Life Lainnya Oke Saya Bukan Ngajarin Tapi Hanya Untuk Mengingatkan Aja Keteman Teman Semuanya Saya Juga Mungkin Tidak Akan Ngegas Begitu Gas Gasan Di Tem Kali Ini Ya Karena Banyak Banyak Kegiatan Juga Dan Lebih Seru Di Real Life Kayaknya Oke Saya Rukis Aidy Pamit Dulu Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum